selamat menikmati salam sehat, salam sejahtera, salam pertanak buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen di video kali ini saya akan videokan perkembangan babi-babi yang ada di ternak babi saya dan ini 7 ekor babi baru berumur 87 hari dengan pakan kering teman-teman ya pakan seperti yang sudah saya upload di video-video kemarin ya karena itu pakan real dari pertenak babi dan sudah berat sudah ada sekitaran 30 ya ini sangat bagus dan perkembangannya itu juga lebih cepat ya teman-teman ya jadi untuk jenis babi disini saya pelihara babi jenis landris ya teman-teman dan sangat lahap dan ini teman-teman ini yang dulunya itu sangat kecil-kecil dan kurus-kurus dan bulunya jegrak-jegrak namun sekarang sudah 80% sudah bagus sudah tumbuh dengan normal ya teman-teman ya kalau ini baru berumur 81 hari dan makanya ini sangat lahap sekali teman-teman dikasih pakan apa saja itu pasti habis tak tersisakan ya teman-teman ya karena disini saya selalu memakai VGT Nutrisi untuk membuat babi saya ini nambah makannya itu sangat rakus teman-teman dan ini 10 ekor anak-anak babi ya jadi sudah 60% sudah sangat bagus dan ini 3 ekor yang saya taruh di luar di kandang papan ya teman-teman ya sudah sangat besar-besar dan sangat bagus pertumbuhan dengan normal ya walaupun kita pakai kandang papan ya jangan dilihat kandangnya namun kita lihat babinya teman-teman kalau kita dengan serius menternak babi kita akan mendapatkan hasil dari keringat kita sendiri jadi jangan pernah malas-malesan dalam berternak apapun ya teman-teman ya nikmati saja dan jalani saja ya teman-teman jadi ini kandangnya kandang kayu ya saya taruh di pinggiran tembok kandang saya karena kandangnya sudah habis dan ini 5 ekor babi proses penggemukan dan ini kalau beratnya sudah ada 50 ke atas ya teman-teman ya ini sangat bagus sekali ini jenis babi babi landris ya karena saya disini lebih suka ternak ternak babi landris karena lebih cepat besarnya dan mudah kita ternak dan untuk indukannya juga saya disini indukan babi landris ya karena sangat mudah karena indukan landris itu sangat bagus sekali ya untuk kita pelihara timbang babi lainnya ya itu pengalaman dari saya pribadi mungkin banyak teman-teman yang sudah lebih handal lagi atau lebih bagus lagi ya teman-teman ya jadi mohon maaf teman-teman disini kameranya agak blur karena disini saya mau pakai hp ya jadi sedikit blur kalau sudah mulai gelap itu hp-nya sangat blur ya disini saya belum hidupkan lampu jadi kadang blur kadang tidak ya teman-teman ya dan ini perkembangan lah perkembangan dari ternak babi saya ya ini semuanya real babi-babi saya teman-teman babi yang ada di kandang saya ya jadi dengan kandang sederhana namun kita bisa usaha bertenak babi dengan sempurna ya jadi ini sangat sangat kita perlukan ya teman-teman ini ada 8 ekor ya dan ini teman-teman ini juga proses-proses penggemukan jadi kalau dihitung proses penggemukannya itu di tempat saya ini ada kalau 40 ekor kurang lebihnya ya namun masih rata-rata di beratan 20 ke atas ya jadi ini jenis babi lentris juga yang saya pelihara dan babinya juga sudah mulai gemuk-gemuk ya teman-teman ya dan sangat padat disini saya menggunakan pakan kering ya jadi pakan kering itu seperti dedak padi dedak jagung atau jagung kiling konsentrat 551 dan sedikit saya tambahkan ampas tahunya teman-teman dan untuk vitamin tetap saya memakai VGT Nutrisi dan Super Peak itu yang saya pakai dan ini juga proses pengemukan ya teman-teman ya sudah mulai padat juga dan sudah mulai tinggi dan bagus ya teman-teman ya jadi kita tunggu sampai panen ya sekitaran 1 sampai 2 bulan ke depan kalau harganya lebih bagus kita bisa jual di beratan 50 namun kalau harganya turun kita lebih besarkan sedikit ya teman-teman jadi mohon maaf ya teman-teman karena HPnya ini kadang blur kadang enggak ya teman-teman jadi cuman menggunakan handphone saja untuk membuat kontennya atau untuk memvideokan babi-babinya ya karena disini sudah mulai agak gelap teman-teman jadi belum saya hidupkan lampunya dan ini jantannya teman-teman ya dan untuk teman-teman yang melihara jantan usahakan kandang jantannya itu selalu dipersihkan ya agar babinya itu tumbuh dengan sehat berikan nutrisi-nutrisi dan seminggu sekali teman-teman belikan telur kampung ya agar tubuhnya itu atau spermanya itu bagus kalau nanti sudah kita kawinkan ya jadi itu sangat bagus sekali kalau untuk pejantan ya itu di ternak saya di ternak saya itu satu minggu sekali untuk pejantan saya berikan telur ayam kampung ya teman-teman agar tubuhnya itu tetap sehat dan kita lihat dua ekor babi penggemukan ya ini dua ekor babi penggemukan ya makannya ini sangat makannya teman-teman ya ini sangat bagus sekali dua ekor babi penggemukan semoga teman-teman bisa mempunyai babi-babi segemuk ini ya agar teman-teman bisa merasakan kesuksesan dalam bertenak babi jadi jangan pernah teman-teman menyerah dalam bertenak babi ya dan buat teman-teman kalau ingin bertanya-tanya di komentar ataupun di whatsapp ataupun ingin bergabung di grup whatsapp teman-teman juga boleh ya tinggal teman-teman whatsapp saja di nomor hp yang sudah ada di youtube saya ini teman-teman cek saja ya karena sudah tersedia tinggal teman-teman WA saja nanti saya masukkan di dalam grup dan disana kita saling sharing saling berbagi pengalaman saling memberi solusi dalam bertanak babi agar kita semua itu sukses dalam bertanak babi ya jadi jangan pernah kita belit ilmu karena kalau kita berbagi ilmu itu sangat bagus sekali dan kemudian hari itu sangat bermanfaat buat teman-teman yang lain dan ini indukan babi yang sudah bunting demikian video dari bertanak babi salam sehat salam sejahtera salam pertenak selamat selamat Terima kasih.